Aksi pemukulan ini terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas sebuah bar di kawasan Jalan Bumbak, Uma Alas, Perobokan, Kute Utara, Badung. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam tersebut memperlihatkan seorang pria berbaju kuning yang mengaku bernama Frankie Hercules memukul seorang karyawan. Korban sempat meminta pertolongan ke petugas keamanan dan pecalang setempat, hingga akhirnya petugas Polres Badung datang ke lokasi. Namun saat dimediasi, pelaku sempat mengintimidasi petugas dengan mengancam petugas kepolisian akan dipindah tugaskan atau dipecat. Tidak lama setelah kejadian, pelaku akhirnya ditangkap dan ditahan di Mapolres Badung. Belakangan pelaku diketahui bernama Frankie Saureh alias FS, 42 tahun, yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bersama seorang temannya Hayden Piliar Selmin alias HP, 43 tahun. Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono menjelaskan, pemicu tindak kekerasan tersebut saat pelaku meminta minuman keras ke karyawan, tidak dilayani, dan mengatakan bar sudah tutup. Pelaku emosi dan memukul korban. Dengan kejadian penganiayaan di apartemen Umah Alas Singgatur, ini di Kutu Utara. Kemudian pelaku, ada dua orang, ini kami proses sidik lanjut. Ini motifnya adalah, jadi para pelaku ini kebetulan mau minta minuman beralkohol kepada bartender. Kemudian dijawab oleh bartender bahwa tidak tersedia minuman bir dan ini sudah tutup. Sehingga para pelaku marah, kemudian ada melempar korek api, kemudian ada melakukan penganiayaan. Dua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Badung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana selama 3 bulan penjara.